Salam sejahtera, semoga kita semua sehat dengan kurang satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Oke, hari ini aku buat video saja itu seputar seberapa jauh daya nalar suamiku, seberapa kuat daya ingatnya Di umurnya yang ke-40 ini apakah dia masih memiliki ingatan yang kuat atau sudah lindung Atau sudah Alzheimer Iya kan, jadi tadi sebetulnya semalam sudah keluar Advan kan, jadi kita mau beli barang biasanya memang kayak gitu Jadi kita kalau gaji kecil, pas time gaji kita beli barang itu sedikit-sedikit nanti apa-apa yang habis, nah time Advan kita akan beli lagi Jadi berhubung, tadi kata suami saya sebelum dia pulang loti katanya nanti siapkan anak semua pukul 4 kita pergi pasar Oke, ternyata hujan pemirsa berhubung karena kami hanya punya motor dan kemana-mana saya harus bawa kedua anak saya karena memang gak ada yang jaga gitu kan Kemana saya melangkah mereka akan melangkah, satu langkah saya melangkah mereka juga akan ikut Jadi kami harus terpaksa tinggal pemirsa karena hujan Jadi suami saya lah, eh beli beli lah aku hari ini, bukan beli beli, salah-salah kan Oh iya Eh. Jadi suami saya lah yang sendiri pergi ke pasar pemirsa karena hujan Dari pagi tadi sudah mendung Dan setiap 2,5, suami saya aja pulang pun katanya di dalam kebun sudah hujan kuat, baju dia habis basah So kita mau lihat seberapa besar daya ingat suami saya dihujan yang kepapun kenapa anakku memang hujan pemirsa tapi hujannya ini kecil-kecil dia macam kalau kita bilang gerimik tapi basah juga kalau keluar ini jadi barang-barang yang aku pesan tadi sama suamiku adalah pempes anak yang pek kecil yang pek kecil yang isi 22 atau berapa itu ya kan kemudian gula putih kemudian bawang merah kemudian halia kemudian milo dengan susu itu untuk lasmi karena anak saya ini dia kurang suka susu putih jadi kita harus campurkan antara everyday dengan milo gitu karena kemarin dia ada problem dengan berat berat-beratnya itu bukan kurang tapi dia kok naiknya itu bermasalah gitu mungkin terlalu kurus ya kan karena anak-anak kan apalagi bapaknya ini kadang-kadang di stopnya gak dikasihnya dia main handphone sementara lasmi kalau main handphone baru dia mau makan nasi gitu jadi harus dibalikin dengan susu berapa barang yang aku suruh beli tadi sama suamiku pempes anak pek kecil kemudian gula putih halia bawang merah milo dengan susu jadi ada 6 barang yang aku suruh beli tadi sama suamiku tunggu aku ingat dulu pempes kemudian milo kemudian susu bawang merah halia apa lagi gula putih ya 6 barang saja ya oke kita lihat ini memang kita 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 hanya mengandalkan dia ingat suami saya kenapa pemirsa karena karena inilah dia pemirsa suami saya meninggalkan handphonenya di rumah karena bitrinya habis jadi apakah dia benar-benar mengingat atau tidak ya so kita tunggu saja soalnya saya pulang kita lihat apakah karena apa karena banyak kali aku suruh dia pergi ke kedai depan rumah itu 2-3 barang mungkin kadang dia lupa tau dia lupa dia 2-3 barang pun dia sudah lupa beli gitu apalagi kalau kita 6 barang dan dengan jarak yang cukup jauh ya kan mungkin aja dia di jalan dia berjumpa dengan temannya mereka bersembang sudah lupa pesanan oke oke kita tunggu dia oke pemirsa suami saya sudah pulang hei hujan kuat ke bosanya semua enak-enakku magis ini enak mari sini mari sini mari sini seperti inilah kalau suami saya pulang dari mana-mana anak saya minta makanan tengok pempes itu dek bukan makan oke pemirsa mari kita cek apakah barang-barang yang dibeli suami saya ini sesuai dengan pesanan kita di rumah yang kehabisan pempes ukuran paket kecil oke ada ini nes tembaga suaran tunggu dek bawang merah ada itu apa naku alia alia kemudian milo dengan suami ya seperti yang sudah saya duga sudah aku duga pemirsa ternyata suami saya melupakan gula putih ingat ke lupa tapi tak beli ini ekstra beli kamu sudah cek oh beli buah ayo amin ada buah naku sudah cek makasih dekat apa makasih bapak oke itu sayur pun awak tidak ada cek saya beli oh ekstra banyak berapa tadi kamu habis kira-kira ini sayang kamu belanja semua ini akak-akak 100 ringgit 100 ringgit oke itulah dia perbelanjaan di tengah bulan 100 ringgit pemirsa sekarang saya mau kemas dulu semuanya oke jumpa lagi di dalam video cakap bye-bye inilah anakku kalau sudah bapaknya pergi pasar pulang pasti dapat makanan sudah belepotan ini dia punya barang juga mau save tengok makan aku makan